Halo teman-teman, Assalamualaikum, welcome back to my channel, kembali lagi bersama Mian Miao disini Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul dan thumbnail video aku Jadi kali ini aku bakalan sharing ke kalian mengenai cara mencari lawangan kerja Nah, sesuai dengan pengalaman aku sendiri, sesuai dengan apa yang sudah aku alami Tahun lalu ketika aku baru lulus sekolah, aku mencari lawangan kerja dengan susah payah Karena mungkin, kenapa sih aku harus bilang seperti ini? Karena banyak dari kalian yang mungkin menganggap aku mendapatkan pekerjaan sampai sekarang itu tanpa ada perjuangan Terus karena ada orang dalam juga, nggak sama sekali ya guys Tetap aku mendapatkan pekerjaan dengan cara atau mungkin dengan susah payah Dan aku tahu banget gimana sih rasanya mencari lawangan kerja, sesusah apa mencari lawangan kerja Nah, makanya disini aku bakalan sharing cara yang aku gunakan ketika aku mencari lawangan kerja dulu Yang meskipun keadaan sekarang berbeda dengan keadaan yang dulu Tetapi mungkin, insya Allah untuk caranya bisa sama-sama kita coba untuk ikhtiar mencari lawangan kerja So, buat kalian yang penasaran sama videonya seperti apa, stay ikan terusnya Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa, buat kalian yang baru aja datang ke channel aku Yuk berdoa subscribe dulu channel MiaMiau dan nyalain notifikasinya Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian Oke, kita langsung aja ke videonya Let's do! Oke teman-teman, seperti yang udah sedikit aku bahas di opening tadi Jadi kali ini aku bakalan kasih beberapa tips Atau mungkin cara yang aku lakukan ketika aku mencari lawangan kerja dulu Saat aku baru lulus sekolah So, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke poin yang pertama Untuk poin yang pertama ketika kita mau mencari lawangan kerja Yaitu kita bisa menanyakan kepada teman atau mungkin kerabat kita Baik itu mungkin saudara dari ayah atau mungkin teman ayah sendiri gitu Jadi kita untuk cara yang pertama bisa menanyakan dulu kepada orang yang kita kenal Atau mungkin kerabat kita Ini cara yang pertama yang insya Allah ampuh juga ketika kita banyak berkomunikasi Dengan teman-teman atau mungkin dengan saudara kita Nah, kita akan mempunyai peluang untuk mendapatkan informasi lawangan kerja So, kita lanjut aja ke cara yang kedua Untuk cara yang kedua itu cara yang mungkin banyak orang lakukan Apalagi keadaan saat ini ada pembatasan-pembatasan Jadi kita banyak meluangkan waktu di rumah Nah, yaitu cara yang kedua itu mencari informasi lawangan kerja di sosial media Nah, untuk mencari lawangan kerja di sosial media pun Kayak Instagram atau mungkin Facebook dan lain sebagainya Kita harus benar-benar berhati-hati Karena tidak luput juga Ada kayak lawangan kerja yang tipu-tipu kayak gitu Jadi kita harus benar-benar hati-hati Kalau bisa itu adalah ketika kita mencari lawangan kerja itu sesuai dengan daerah kita dulu Baru kita memberanikan diri untuk mencari lawangan kerja di daerah lain Untuk meminimalisir atau mungkin menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu guys Contohnya itu di Instagram itu lawangan kerja Bandung atau mungkin lawangan kerja Garut Selanjut ke poin yang ketiga Untuk poin yang ketiga itu tuh cara yang aku gunakan Atau mungkin cara yang pernah aku coba ketika aku dulu lulus sekolah mencari lawangan kerja Yaitu kita mencari lawangan kerja di media cetak Semisal koran Nah, disini aku pernah mengalami mencari lawangan kerja di koran Sampai aku mendapatkan panggilan interview dan hampir keterima Nah, untuk mendapatkan informasi lawangan kerja di media cetak atau koran Kita bisa melihat dari iklan baris yang tersedia di koran tersebut Nah, nanti akan tersedia nomor perusahaan tersebut Cara ketika kita mau melambarnya yaitu Kita bisa telepon nomor tersebut Atau mungkin kita bisa kirim pesan via WhatsApp ke nomor tersebut Nah, untuk kirim pesan pertamanya Biasa seperti biasa Sapa atau mungkin Selamat pagi atau Selamat siang Kayak gitu Terus kita menanyakan informasi lawangan kerja Apakah benar terdapat lawangan kerja di perusahaan tersebut Dan kalian juga harus terahkan informasi yang kalian dapat itu dari mana Yaitu dari salah satu contohnya yaitu dari koran atau media cetak Nah guys, berbeda lagi ketika kita mencari lawangan kerja di Instagram Itu pastinya akan kirim CV atau mungkin kirim lamaran kerja itu selalu via email Nah, untuk kirim via email Di video aku sebelumnya, aku sempat share Dari mulai cara membuat lamaran kerja untuk via email Sampai dengan cara ngirim emailnya ke perusahaan itu seperti apa Buat kalian yang penasaran, kalian scroll aja video aku Udah lengkap banget cara bikin CV atau mungkin lamaran kerja Untuk kirim via email sampai dengan ngirimnya ke perusahaan itu seperti apa Jadi kalian bisa langsung lihat aja di video aku sebelumnya So guys, kita lanjut aja ke poin yang terakhir Poin atau mungkin cara yang keempat Yaitu kita harus datang langsung ke perusahaan yang kita mau Atau mungkin perusahaan yang sudah kita bayang-bayangkan atau impi-impikan Jadi seperti kayak contohnya, kalian itu mau bekerja di SPBU Dan kalian nggak tahu tuh harus kayak gimana Cara masih lamarannya seperti apa Dan kalian nggak tahu ada lawangan kerja atau tidaknya Nah, kalian bisa lakukan cara yang keempat ini Dengan kalian datang langsung ke perusahaan yang kalian inginkan Atau mungkin ke perusahaan yang kalian tuju Nah, ketika kalian sudah datang ke perusahaan tersebut Kalian bisa memecahkan rasa penasaran kalian Karena ketika kalian sudah datang ke perusahaannya tersebut Kalian bisa menanyakan kepada orang-orang sekitar Baik itu dengan karyawannya Atau mungkin dengan security Atau mungkin bahkan dengan atasannya langsung Jadi nggak ada rasa penasaran kalian Atau mungkin kalian nggak benar-benar bingung gitu Harus mencari lawangan kerja Atau mungkin harus mendapatkan informasi dari perusahaan tersebut Gitu guys Jadi, itu cara yang terakhir Yang ampuh banget Yang aku lakukan ketika aku mencari lawangan kerja Salah satunya ketika aku bekerja di tempat bekerja aku saat ini Yaitu di SPBU Yaitu waktu itu aku langsung datang ke SPBU-nya Untuk menanyakan ada lawangan kerja atau tidaknya Sempat aku share di video aku sebelumnya Mengenai cara mencari lawangan kerja agar tidak stres Kalian bisa langsung cek aja di video aku sebelumnya Aku tuh sempat share mengenai cara mencari lawangan kerja Supaya kita tidak merasa terbebani Atau mungkin kita tidak merasa stres Ketika tidak mendapatkan lawangan kerja Atau mungkin kita benar-benar bingung Nah, kalian bisa langsung cek aja video aku sebelumnya Itu dia empat cara yang aku lakukan ketika aku mencari lawangan kerja dulu Ketika lulus sekolah Nah, dari mulai nanya sama teman atau mungkin kerabat Dan pokoknya sama orang-orang Terus mencari dari media sosial Seperti Instagram dan Facebook Terus mencari dari media cetak Seperti koran Dan sampai yang terakhir Yaitu langsung datang ke perusahaan yang mungkin udah kalian pikirkan Yaudah nih, aku mau kerja di sini Aku akan coba ngasih lambaran ke sini Aku mau informasi dari perusahaan tersebut Ini tuh adalah cara yang mungkin bisa kalian coba Meskipun dengan keadaan yang masih seperti ini Apalagi dengan adanya PPKM Jadi kalian bisa tetap berusaha Meskipun tetap dari rumah mencari lawangan kerja Baik itu dari media sosial atau mungkin dari media cetak Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya Video yang bisa aku share kali ini ke kalian Semoga video ini bermanfaat Dan tentunya buat kalian yang punya kritik atau saran apapun Buat aku atau mungkin buat video aku kedepannya Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar Atau mungkin kalian bisa langsung DM di Instagram aku Di Dan buat kalian juga yang belum subscribe channel aku Kalian bisa langsung aja subscribe channel aku Dan jangan lupa nyalain notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Oke teman-teman, see you next video And thanks for watching Bye-bye Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax